Halo guys, kebetulan hari ini baru habis pulang kerja jadi mumpung aku ada waktu, aku ingin sharing perjalananku ya di video sebelumnya aku bikin video bagaimana perjalananku mendapatkan working holiday visa yaitu mendapatkan visa nya ya, working holiday visa jadi perlu diketahui juga ada beberapa jenis visa yang bisa kita gunakan untuk datang ke Australia yaitu dengan visa holiday, visa kerja, visa student juga atau working holiday visa nah jadi yang jelas kalau visa holiday kita tidak boleh bekerja di Australia ya visa student juga itu kita boleh bekerja tapi 20 jam maksimal per minggu ya kalau working holiday visa itu membebaskan kita untuk bekerja dimanapun kita berada di Australia terserah, kemudian multiple entry jadi kita bisa pulang pergi Indonesia sesuai yang kita inginkan nah kebetulan working holiday visa ku ini adalah, expirednya itu adalah 1 tahun guys namun ada kebijakan bisa diperpanjang hingga 3 tahun dengan beberapa persyaratan yakni bekerja di area regional atau outback di pedalaman Australia ya selama 3 bulan untuk apply second year visa, 6 bulan untuk apply third year visa itu visa yang 3 atau 3 tahun nah itu beberapa jenis-jenis visa yang jelas working holiday visa itu tidak sama seperti visa kerja yang menggunakan agent kita dicarikan tempat kerja dan memiliki kontrak kerja mungkin 1 hingga 3 tahun itu berbeda guys sama working holiday visa jadi ini murni pure visa untuk kita bisa datang ke negara Australia ya jadi punya hak juga untuk bekerja, namun ini secara mandiri guys jadi tidak mengeluarkan biaya banyak ya jika working holiday visa oke setelah itu adalah, nah di video sebelumnya aku menjelaskan bagaimana perjalanan kemudahan visa hingga granted ya dan setelah granted itu, bagaimana sih tentang biaya perjalanan ada yang menanyakan untuk biaya, apa sih ngabisin uang kak? nah itu untuk orang yang mendapatkan working holiday visa atau visa WHP yang akrab dikenal itu relatif ya mengeluarkan uangnya contoh misalkan, setelah granted visa jika ingin cepat berangkat yaudah beli tiket pesawat mungkin pasti mahal jatuhnya karena kan dalam waktu yang dekat namun jika ingin mendapatkan tiket pesawat yang murah mungkin anggap dari Bali atau dari airport Bali, Gusti Murarai ke Sydney itu ada kok tiket yang harganya 4 jutaan gitu guys tapi 3 bulan ke depan guys anggap kita sekarang lagi cari tiket tapi pesannya sekarang untuk jadwal keberangkatan 3 bulan lagi nah seperti itu, baru bisa dapat yang murah nah kalau case aku guys, setelah aku dapat visa aku ingin cepat berangkat guys jadi otomatis pasti tiketnya mahal setelah visa ku granted, pada waktu itu tanggal 12 September guys jadi setelah visa ku granted, aku melakukan persiapan beli ini, beli itu, beli ini, beli itu kemudian menentukan arah tujuan mau kemana yang jelas aku ingin cepat datang ke Australia kedua, ingin cepat bisa apply second year visa-nya atau perpanjangan untuk bisa 2 tahun di sana yaitu bisa bekerja di salah satu perusahaan yang berada di area regional atau outback atau pedalaman selama 3 bulan biar aku bisa perpanjang masa aktif sisaku itu menjadi 2 tahun guys jadi aku cari informasi guys dari yang pertama itu ke Tasmania, Brisbane, dan lain sebagainya umumnya sih banyak orang yang langsung ke City tapi aku nggak mau guys biar cepat aja aku bisa apply second year visa atau visa yang kedua 2 tahun gitu guys jadi aku cari informasi dan akhirnya aku menemukan sebuah informasi yang tepat dan akurat guys yaitu ke salah satu regional di New South Wales, Australia sebelumnya itu adalah namanya Temework jadi sekarang ini aku berada di Temework guys jadi aku dapat informasi dari salah satu teman di Telegram di Telegram aku mendapatkan informasi tentang yang adanya loongan pekerjaan di bidang mid-victory guys di Temework ini jadi aku tanya-tanya informasi tentang company-nya dan dia bilang bisa apply via agent ya jadi kita mesti kontak dulu agentnya bilang kita mau apply di perusahaan ini untuk bekerja gitu guys nah setelah itu aku kontak agentnya aku hubungi agentnya aku bilang kebetulan temanku ini guys yang aku kenal di Telegram ini sama-sama orang Bali juga kebetulan dia mau berangkat di tanggal 6 Oktober guys dua orang guys nah maksudnya itu biar aku juga nggak sendiri guys biar ada aku ajak nggak solo trip lah gitu loh kan first time ke Australia ya saudara nggak ada gitu minim informasi nah ngumpung ada orang mau berangkat yaudah aku ikut aja dia di tanggal 6 nah jadi aku belum pesan tiket guys jadi aku hubungi agentnya aku bilang aku mau datang tanggal 6 aku sudah di tembok aku mau apply di sini jadi agentnya bilang ya kami bisa bantu untuk apply di company ini nah dasip kan jadi aku sudah dapat tempat untuk bekerja guys tinggal mikirin apa nih tempat tinggal sama transportasi umumnya di daerah regional atau outback atau pedalaman itu jarang ada transportasi publik gitu kayak bus, kayak train gitu guys nggak seperti di kota ya oleh karena itu aku juga cari informasi tentang akumulasi dan transportasi sambil aku persiapan pra keberangkatan guys jadi kan beli apalah koper apa pokoknya semua ya keperluan yang aku perlukan itu aku beli sebelum datang ke sini ya untuk aku bawa ke Australia nah setelah melakukan persiapan kemudian tujuan aku sudah dapat selain itu guys aku tetap cari informasi tentang perusahaan ini juga ada salah satu grup whatsapp tentang perusahaan ini yang membahas slow-blub tentang perusahaan ini aku mendapatkan informasi yang bagus juga yaitu ternyata bisa apply under company atau langsung ke perusahaannya nggak perlu lewat agent itu ternyata bisa guys ada orang indo yang bekerja di perusahaan itu memberikan aku informasi tentang perusahaan ini bahwa aku bisa apply under company jadi nggak perlu lewat agent gitu guys nah namanya adalah Kak Lea halo Kak Lea makasih ya sudah bantu-bantu jadi guys Kak Lea ini bantu aku meyakinkanku bahwa ternyata apply di company ini itu bisa lewat under company guys nah itu jadi yaudah aku bulatkan tiket aku apply under company aku kasih tau temanku yang sebelumnya yang ngasih tau aku informasi tentang company ini yang pertama yang via agent jadi aku nggak ikut jalur via agent aku maunya langsung under company alhasil aku langsung apply guys aku isi formulir yang diberikan oleh Kak Lea jadi aku isi formulir dan aku kirim kembali ke Kak Lea dan Kak Lea membantu meneruskannya ke higher requirement jadi selang beberapa jam aku udah dapet balasan guys di emailku bahwa ketika aku udah sampai disini tanggal 6 Oktober langsung telpon beliau untuk interview lebih lanjutnya guys nah jadi udah safe nih guys jadi udah safe untuk pasti aku akan melamar di tempat ini guys nah setelah itu aku koordinasi tentang akomodasi dan transportasi itu bagaimana guys jadi Kak Lea ini bantu aku cari akomodasi tempat tinggal ya kalau bisa sih murah sih guys ya karena rata-rata untuk biaya sewa akomodasi atau sewa tempat tinggal disini itu bayarnya per minggu guys bukan per bulan seperti di Indonesia dan juga transportasi kebanyakan rata-rata menggunakan mobil guys jadi aku harus mesti cari orang yang satu arah tujuan biar bisa berangkat kerja sama-sama jadi ngebeng ngebeng di mobilnya sharing petrol atau bensin gitu guys nah akhirnya setelah aku sudah lamar undercompany sudah safe kibalah hari H nah yang kalian mesti tahu guys jadi temanku yang paling pertama ini yang memberikan informasi tentang tempat ini kan beli tiket tanggal 6 Oktober guys jadi ternyata pas aku sudah safe via undercompany jadi aku langsung beli tiketnya nah tiket temanku yang berangkat tanggal 6 Oktober itu sudah habis guys jadi aku mesti cari pesawat lain tapi jam penerbangannya sama guys dengan temanku jadi kurang lebih berangkatnya tanggal 5 Oktober malam datangnya 6 Oktober pagi gitu guys nah jadi aku cari tiket yang sama jadwal penerbangannya cuma beda 5 menit dan lumayan mahal harga tiketnya itu sekitar 13 juta guys sekali jalan ya sekali jalan nah gak apa-apa sih yang penting cepat datang ke Australia kan gitu ya nah tibalah pada hari H ternyata temanku yang akan ke tembok ini tanggal 6 itu tidak jadi ke tembok guys hari H guys sudah mau mau jalan ke airport nih guys gak jadi ke tembok dia dia lupa ngasih tau aku karena saking syoknya hamin hamin 1 dapat kabar dari agent bahwa ternyata company ini gak nerima karyawan wanita gitu guys nah jadi pada saat hari H aku mendengar informasi itu lumayan kaget juga syok karena kenapa yang jelas pastinya aku bakalan solo trip guys datang ke tembok perlu kalian ketahui adalah ketika aku sampai di bandara di Sydney itu aku mesti langsung lanjut ke central station aku perlu beli tiket transportasi guys jadi jadwal transportasi maksimal itu jam 9 guys untuk ke tembok dari Sydney ke tembok dan itu perjalanannya kurang lebih sekitar 6 jam kia train atau bus nah kebetulan pada hari H setelah aku dikabar itu ya kaget juga guys ternyata bakalan solo nih tapi mental sih udah siap guys untuk solo trip ke Australia ya gak apa-apa karena apapun bisa terjadi guys dalam perjalanan ini ya udahlah solo trip gak apa-apa oke guys hari ini aku mau berangkat dan dibantu oleh di park sudah overload ternyata guys berangkat dari Bali pertama tujuanku itu dah ke Sydney habis di Sydney langsung ke stasiun kereta api di central station di Sydney habis itu lanjut ke tramwad naik kereta api oke guys sekarang pamitkan sama bibit yang cantik jelana nanti semoga sukses kerja bisa bantu orang tua bantu orang-orang saudara nge siap sama igut semua saudara guys hi guys aku sudah sampai di bandara guys diantar sama ibu di bedan di kaki aku guys lebih awal aku datang kesini supaya bisa dapat lebih lama guys di acara perkisang gitu nah pada hari keberangkatan itu aku berangkat malam tanggal 5 tanggal 5 oktober kemudian sampai di Sydney itu pagi guys jadi sebelum sampai itu aku dalam pesawat itu enjoy menikmati waktu menikmati jadwal penerbangan nonton film karena ada fasilitas untuk nonton juga kemudian di pagi hari aku lihat kebetulan aku duduk dekat jendela guys jadi aku terpemandangan Sydney itu luar biasa hello morning hello day feel like the sun is shining a little brighter today I'm gonna say my prayers and let me start my day hello morning in the morning guys di pagi hari aku lihat pemandangan yang sungguh indah gak lupa juga aku mendokumentasi pemandangan itu rasa deg-degan itu ada guys karena ini first time guys ke Australia gitu loh datang ke Australia itu first time jadi gimana ya nantinya gimana ya nantinya karena aku beda pesawat sama temanku ini guys beda pesawat tapi jadwal penerbangan kita hampir sama cuma selisih 5 menit aku yang lebih dulu jadi ketika sudah sampai disana wih dah ada anjing pelacak untuk mendeteksi apakah kita akan bawa narkoba atau tidak jadi first time aku sampai di Sydney di bandara di Sydney aku mengikuti proses checkingnya setelah itu aku lulus proses checking nah sudah jam 8 guys jam 8 pagi di Sydney di bandara Sydney sedangkan jadwal transportasi dari Sydney central station Sydney ke tembok itu maksimal jam 9 guys aku belum beli tiket nah dimulailah perjalanan yang seru dari sini guys ketika aku sampai di bandara Sydney aku langsung beli paket data untuk apiku kemudian aku aktifkan datanya kurang lebih sekitar 35 dolar Australia setelah itu aku langsung turun ke bawah airport untuk ke train stationnya jadi setelah itu ternyata aku lupa beli opal guys sialnya aku lupa beli opal yaudah aku balik lagi ke atas naik lagi ke atas bawa koper yang besar itu guys naik lagi ke atas aku beli opal di store itu sekitar 35 dolar juga jadi top upnya 35 dolar aku turun lagi ke bawah dan setelah itu aku langsung tanya-tanya orang disana walaupun dengan bahasa inggris yang pas-pasan yang standar bukan lonely bukan perfect jadi aku tanya orang cat kebetulan aku tanya nih sama salah satu orang yang disana pakai bahasa inggris karena bahasa inggrisku itu accentnya masih kental banget Indonesia jadi dia gini nih guys orang indo ya pakai bahasa indonesia aja nah setelah itu aku tanya nih pakai bahasa indonesia kebetulan namanya adalah kak Rio kak Rio halo kak Rio makasih ya jadi kak Rio ini bantu aku guys jadi dia ngasih aku peta pada saat aku ada di train station di bandara jadi dia ngasih aku peta aku nanya nih ke central station itu arahnya kemana ya jadi kayak gitu guys nah kak Rio ini bantu aku menjelaskan rute dari kereta itu guys jadi aku dikasih tau dikasih peta dan akhirnya aku sampai di central station jadi kita berpisah disana guys pokoknya makasih banget buat kak Rio jadi udah bantu aku karena ini first time guys jadi gak tau apa di Australia itu kayak gimana ya maksudnya gak punya kenalan gitu untuk menjelaskan bagaimana stepnya jadi memang kayak modal nekat doang gitu sebenarnya sih gak modal nekat maunya sama temen tapi karena temen berhalangan memiliki kendala jadinya sendiri guys solutif gitu tibalah aku sampai di central station nah disana aku udah panik guys ini udah jam setengah sembilan ini beli tiketnya gimana nih sebenarnya bisa beli online tapi kan aku gak tau cara beli online karena harus menggunakan nomor Australia guys nomor HP Australia sedangkan waktu udah mepet jadi aku putuskan cari alternatif supaya bisa beli tiket manual untuk ke temport ini guys aku tanya-tanya orang dapat kesasar juga gak jelas akhirnya ada citizen yang aku tanyakan orang tua dia memberikan aku informasi cara beli tiket manualnya akhirnya aku tanya-tanya orang lagi aku jalan ketemulah tempat beli tiket manualnya guys kalau gak salah namanya itu NSW Link kalau gak salah ya jadi itu perusahaan transportasi jadi aku tanya disana sama ibu-ibunya mau beli mau ke temport dan aku diberikan tiket itu harganya 85 dolar 85 dolar kalau gak salah 850 ribu nah syukur sekali guys ternyata aku udah dapet tiket manual aku dipandu dan aku digiring ke tempat registrasi untuk masuk ke bus jadi pada hari itu emang gak ada jadwal kereta yang berangkat yang ada adalah bus nah aku lupa nih barang-barangku ternyata ada ketinggalan di tempat beli tiket guys jadi baiknya ibu itu bawa bawa barang-barangku itu ke tempat aku registrasi guys jadi beruntung banget pada hari itu sungguh-sungguh beruntung aku merasakan keberuntungan yang luar biasa pada hari itu semua serba dadakan semua serba beruntung karena kenapa? karena yang awalnya planning awal berubah itu bisa berjalan mulus guys gitu berjalan mulusnya itu gara-gara keberuntungan gitu nah pada saat aku udah registrasi ketemulah dengan teman yang namanya Junio guys jadi Junio ini sama-sama dia berasal dari Bali kita sama-sama orang Bali kebetulan uniknya itu pada saat itu aku lagi ngomong sama orang Nepal kita lagi ngobrol talking-talking pakai bahasa Inggris kemudian dia langsung noleh ke belakang guys dia nanya orang Indonesia orang Indonesia kayak gitu guys jadi ketemulah si Junio ini teman seperjuangan WHP gitu guys nah dari sini kita berangkat naik bus guys menikmati perjalanan dan bisa tenang diriku guys karena kenapa? karena ada teman yang aku ajak untuk ke tembok gitu udah tenang lihat pemandangan kita ngobrol-ngobrol di sana nah kebetulan si Junio ini sempat chat-chatan sama aku di telegram guys 5 hari yang lalu kita belum pernah ketemu tapi sempat putus koneksi dia bilang memang mau ke tembok tapi entah kenapa dalam satu waktu itu kebetulan dia datangnya dia sampai di Sydney tanggal 5 Oktober dia stay di Sydney satu malam guys jadi entah ini keberuntungan bisa bertemu dengan dia di tanggal 6 Oktober kita sama-sama berangkat dari Central Station Sydney ke tembok gitu guys akhirnya perjalanan mulus hingga sampai di tembok gitu guys sampai di tembok ini aku udah dibantu oleh Kak Lea untuk mendapatkan akomodasi jadi tempatnya kalau nggak salah itu di north tembok kalau nggak salah ya aku lupa soalnya teman-tempatnya jadi harusnya pada saat aku tiba di terminal di tembok aku harusnya call Uber pesan Uber untuk hantar aku ke sana nah namun ternyata keberuntungan masih menyertai aku guys jadi ternyata si Junio ini dijemput sama teman-temannya guys teman-temannya jemput Junio dan mereka menawarkan aku tumpangan guys untuk mengantarkan aku ke tempat yang aku ingin tuju luar biasa sekali namanya adalah Kak Reno dan Kak Dea serta Ardi makasih ya halo Kak jika kalian nonton video ini aku bilang aku bersyukur bertemu dengan kalian be grateful pokoknya karena kalau mungkin nggak ada kalian mungkin aku nggak bisa seperti sekarang ini ya maksudnya tinggal di tempat ini jadi ceritanya seperti ini guys ketika aku sama mereka yang kita lakukan adalah mereka mengantar aku sama Junio itu shopping guys shopping untuk beli keperluan makan dan lain sebagainya jadi kita diajarin cara belanja di supermarket di sini di temor setelah itu kita diajak makan guys dan yang bayarin makan itu mereka guys Kak Reno dan Kak Dea dan teman-teman lainnya itu sungguh-sungguh sangat baik banget guys ini first time guys aku juga sempat tanya tentang informasi akomodasi dan ternyata di temor ini memang susah banget dapat akomodasi kemudian setelah itu setelah perjalanan kita keliling-keliling sebentar kita mengantar Junio pertama ke tempat akomodasinya kebetulan yang mencarikan akomodasinya Junio adalah Kak Dea jadi Kak Dea punya relasi yang cukup banyak Kak Dea bantu Junio untuk mendapatkan tempat akomodasi atau menginap dan bayarannya itu sekitar 150 dolar per week jadi per minggu itu bayarnya 150 dolar Australia sekitar 1.500.000 nah kan aku ikut juga tuh ngantar Junio jadi pada saat itu aku nanya juga Kak bisa gak kalau aku tinggal disini juga sama Junio dan Kak Dea menanyakan ke Lendot ternyata bisa nah tapi pada saat itu aku juga sudah bilang aku mau tinggal di akomodasi yang dicarikan oleh Kak Lea nah setelah mengantar Junio jadi mereka ngantar aku ke Lendot ternyata tempatnya jauh banget guys 35 menit sekian dan pokoknya itu jauh guys lumayan jauh jadi setelah aku sampai disana aku berpikir guys kebetulan yang dirumah itu kita kan bukan sewa kos ya kita sharing room nih dalam sebuah rumah kebetulan pada saat itu orang-orangnya itu adalah orang-orang klien yang banyak kan jadi aku berpikir guys kalau aku tinggal disini satu bakalan untuk komunikasi itu bakalan susah kedua mereka juga pasti sibuk kerja ketiga aku belum urus bank dan TPN atau text file number atau istilahnya NPWP-nya versi Australia itu aku belum urus nah alangkah baiknya jika aku tinggal aja sama Junior lebih baik jadi aku cancel disana dan baiknya mereka masih menunggu aku guys mereka gak ninggalin aku pada saat mereka udah ngantar aku di tempat juanku mereka gak ninggalin aku dan mereka berkenan untuk mengantarkan aku kembali ke sini guys jadi aku tinggal disini sama Junior kita jadinya bayar 125 dolar per week untuk tempat tinggal sharing room nah beruntungnya lagi landlordku atau tuan rumahku itu sangat baik sekali guys bersyukur sekali bisa tinggal disini gak semua orang pun seberuntung ini juga karena kenapa karena mendapatkan landlord yang sangat baik ramah dan perhatian guys jadi pada saat aku sudah tinggal disini terkadang landlord pada saat acara makan malam bersama dengan mertua jadi kita diajak juga guys makan malam dengan kebersamaan yang indah dan juga pengalaman juga buat aku belajar banyak hal disini suatu hal yang baru tidak seperti di Indonesia terutama khususnya di Bali kita disini diajarkan tentang kebersihan tentang bagaimana merawat lingkungan dan banyak guys pokoknya be grateful nah itu hal yang sulit ditebak dan sulit disangka guys jadi luar biasa keberuntungan yang bisa aku dapatkan tinggal disini dengan landlord yang baik dan juga akomodasnya termasuk murah katanya guys kalau aku kan bayarnya 125 ya kalau tempat-tempat yang lain itu banyak ada sekitar bayar 200 250 dan belum tentu senyaman seperti tempatku ini guys karena mungkin itu adalah sebuah keberuntunganku bisa dapat akomodasi disini aku juga gak akan tahu guys bagaimana perjalananku jika aku gak ketemu Junio jadi mungkin saja akan berbeda ya tapi mungkin Tuhan masih menyertai dan ternyata Tuhan masih memberikan belas kasihan untuk aku mendapatkan sebuah informasi yang awalnya seperti Kak Reno Kak Dea dan teman-teman yang aku temui sepanjang perjalanan dari Australia ke sini itu hingga ke tempat ini itu orang-orang yang belum aku kenal guys orang-orang yang belum aku kenal namun ketika sudah berkenalan dengan mereka keberuntungan menyertai aku mereka juga baik hati dan mau membantu orang-orang seperti aku guys ya gitu guys betulnya makasih banyak buat kalian semua yang udah bantu aku hingga sampai di tempat sungguh bersyukur nah kemudian setelah aku sampai di sini hal yang aku lakukan setelah satu hari tinggal di sini itu adalah yang jelas menghubungi High Requirement untuk kerja kebetulan Juni ini tempat kerjanya sama dengan aku guys kita sama-sama apply under company jadi aku telpon High Requirement dia juga telpon ya jelas kita interviewnya langsung dari telpon guys gak perlu datang ke kantornya dan mengikuti step-step by stepnya kurang lebih minggu depannya lagi aku ikut medical assessment kemudian minggu depannya lagi ikut set induction dan juga vaksin QV firm jadi setelah vaksin itu baru aku mulai kerja guys nah begitulah ceritanya guys dan juga di tempat ini ternyata kotanya indah juga sih menurut aku guys nyaman juga quiet tidak crowded atau tidak begitu rame kemudian hal-hal yang aku lakukan pertama di Ossalia itu juga ya paling gak jalan-jalan supaya terbiasa dengan situasi di sini hingga pada suatu waktu ternyata di sini itu ada acara yang namanya Fiesta Lapil Festival jadi seperti multi-canser event guys dimana banyak orang-orang dari luar negeri yang stay di tempat yang bekerja di tempat dari berbagai negara itu bikin stand untuk jualan makanan guys jadi ada makanan Filipina makanan Spanyol makanan India dan lain sebagainya guys yang gak ada itu makanan Indonesia guys aku gak nemu guys jadi kebetulan aku diajak sama Kak Reno dan teman-teman lainnya itu untuk datang ke festival ini guys jadi kita menikmati enjoy menikmati waktu kita bersama menikmati acara ini dan juga beli makanan guys coba-coba makanan dan yang paling enak itu adalah sate babi dari Filipina guys itu memang beda bukan beda dari sate babi dari Bali ini buat yang suka makan sate babi ya yang gak bisa mohon maaf jadi kesimpulannya apapun rencana selalu sediakan plan B dari plan A itu sediakan plan B untuk Kostralia dengan menggunakan jelur working old bisa itu tidak semulus juga mendapatkan pisanya untuk mendapatkan pisanya juga susah apalagi datangnya itu perlu persiapan guys tidak seenak jidat yang kita kira bahwa datang Kostralia itu udah langsung aman enggak guys jadi betul-betul komunikasi relasi jangan malu untuk bertanya itu hal yang paling penting guys jangan pernah malu bertanya dan jangan juga bertanya-nya terlalu kurang banyak-banyak aja bertanya guys gak apa-apa guys yang penting jelas karena pengalamanku buat kalian yang working holiday visa ya buat kalian para pejuang working holiday visa yang ingin datang Kostralia saranku adalah yang pertama adalah pastikan tempat tujuan kalian mau kemana kalau kalian mau cepat kejar secondary visa kalian pasti akan datang ke area regional atau outback kemudian pastikan akomodasi kalian ini benar-benar aku tekankan sekali pastikan akomodasi tempat tinggal kalian nanti itu dimana kemudian transportasi kalian itu bagaimana itu yang nomor tiga ya itu hal yang paling penting banget yang kalian harus persiapkan jika misalkan itu gagal plane B nya apa guys nah jadi gitu guys dan kebetulan aku disini semua sudah aku dapatkan transportasi sudah aku dapatkan mungkin nanti aku akan cerita di video aku berikutnya tentang perihal pekerjaan aku disini guys jadi aku sekarang disini sekitar sudah satu bulan tinggal di di tempat ini perihal tentang pekerjaan aku sudah bekerja sekurang lebih sekarang masuk ke minggu ketiga dan itu juga banyak cerita guys ada ceritanya dan kalian mesti tahu juga bahwa jangan kalian tidak kalian mendengar informasi dari orang-orang yang sudah di Osalia datang aja dulu kesini ke Osalia jangan kalian datang aja dulu kesini tanpa persiapan boleh kalian datang dulu kesini tapi harus ada persiapan mau tinggal dimana itu yang paling penting ya tapi kalau kalian memang tujuannya yang pertama adalah setelah kalian mendapatkan visa WHP atau granted kalian mau ke city itu gak apa-apa karena banyak transportasi publik disana ya jadi gak mesti kalian harus punya mobil kalau di tempat ini ya kayaknya punya mobil itu hal yang wajib ya karena mobil disini itu murah-murah juga sih guys jadi kenapa gak motor ya karena harga motor sama dengan harga mobil mending mobil kan dan juga kalian harus selalu semangat jangan lupa bawa bekal ingat kalau kalian gak bawa bekal mau pakai apa belanja disini kan selalu semangat dan be grateful mungkin saja perjalanan kalian di awal tidak mulus tapi di akhirat akan mulus mungkin saja perjalanan kalian di awal mulus dan di akhirat akan tidak mulus tapi dengan komitmen dan semangat kalian Tuhan pasti akan membantu mungkin itu saja yang bisa aku sharing ke kalian yang jelas perjalanan berikutnya aku belum tahu akan seperti apa di Australia tepatnya di tempat New South Wales Australia itu aku gak akan tahu seperti apa perjalanan berikutnya namun yang jelas adalah aku menikmati suasana disini menikmati tinggal disini nah untuk pekerjaan itu seperti apa mungkin berapa rate salarinya mungkin di next video berikutnya sekian dari aku guys pokoknya tetap semangat dan salam pejuang working holiday visa Australia dan salam selamat menikmati Terima kasih.